Sudah beberapa hari ini, hujan mengguyur hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Bagi sebagian orang, mungkin hujan menjadi kendala berangkat ke sekolah, ke lokasi kerja, atau beraktivitas lain di luar ruangan. Eh, jangan buru-burunya lain hujan dong, kalau kegiatannya jadi terganggu. Bagi sebagian orang, hujan itu justru banyak berkahnya. Bisa dijadikan peluang berjualan sesuatu kayak jas hujan, atau malah bisa bermanfaat lebih besar. Seperti menumbuhkan berbagai tanaman, keren kan? Nah, mau tahu lebih banyak berkat tesan air hujan untuk kita? Yuk, simak tayangan Letopsi Unyil siang ini di episode Berkasang Hujan. Ini dia, bukti kalau hujan juga bisa menjadi manfaat buat sebagian orang. Pertama, munculnya ide dari industri otomotif dengan bentuk inovasi kayak gini. Namanya bajai listrik, disingkat jadi balis deh. Sekilas sih, seperti baja yang kita lihat di jalanan Jakarta. Tapi baja yang bisa jalan karena energi baterai ini punya kelebihan lain. Bentuknya yang unik, sederhana, dan beratap cocok banget buat siapapun yang gak mau kehujanan saat melakukan aktivitas perjalanan. Mau jemput anak sekolah, belanja, ngantor, atau arisan, dijamin gak kuyup deh saat musim hujan seperti sekarang. Hah? Loh, ini motor ya? Tapi kok tertutup kayak mobil? Oh, Nyil. Nyil? Eh, Melan. Mel, kita di mana sih ini, Mel? Kita mendarat di bajai listrik nih, Nyil. Oh, bajai listrik ya? Wah, pas banget nih. Memang unyil mau ke sini sih. Kalau pakai ini, kemana-mana, baju unyil gak basah kuyup, Mel. Kalau tiba-tiba hujan. Iya, Nyil. Keren kan kendaraannya? Lumayan untuk antar Melani beli sayuran dan lain-lain. Wah, Mel. Di sini proses pembuatan bajai listriknya ya? Lebih tepatnya di sini cuma perakitan bajai listriknya aja, Nyil. Maklum aja, Nyil. Spot berbalis ini masih input dari China. Oh, begitu ya, Mel? Tuh, lihat lagi proses perakitan rangka, Mel. Roda bajai listrik ini berukuran kurang lebih sama dengan roda bajai pada umumnya. Eh, kira-kira sehari bisa bikin balis berapa ya di sini? Dalam satu hari, kira-kira bisa menyelesaikan sekitar 10 unit, Nyil. Eh, Unyil malah penasaran nih. Kalau mau nyetir mobil dan motor di jalanan kan harus punya surat izin mengemudi tuh. Nah, terus kalau balis ini gimana, Mel? Karena kendaraan ini termasuk doda tiga, sebenarnya harus tetap menggunakan sim, Nyil. Oh iya, katanya kendaraan listrik lebih hemat ya daripada kendaraan yang menggunakan ban bakar. Bener nggak sih, Mel? Jelas, Dangil. Jadi tadi habis dihitung sama omnya nih. Daya listrik balis kalau dihitung 6 rupiah, kira-kira membutuhkan sekitar 5.500 rupiah sekali ngecharge. Nah, biar batanya full, Nyil. Butuh 7 jam cas nih. Kalau udah full, bisa dipakai selama 7 jam. Wah, balisnya sudah jadi, Mel. Biar aman saat dipakai, semua bagian harus dicek nih. Lampu depan, lampu belakang, lampu sen, klakson, dan perputaran ban harus dipastikan sudah sesuai dengan standar. Jika sudah sesuai, balis bisa langsung dikemas untuk dijual deh. Gara, Nyil. Nyil, tau nggak, kenapa sih kendaraan listrik pertama ada? Hmm, kalau nggak salah sih, pertama kali tuh di tahun 1880-an. Dan penemunya itu Thomas Edison, Mel. Wah, udah lama banget. Engkau Melani aja belum lahir tuh. Oh iya, Mel. Balik lagi nih ke balisnya. Kata si masnya, jarak tempunya itu bisa sampai 50 km, Mel. Tapi itu tergantung dari pemakaian dan beban kendaraan. Semakin berat beban, ya semakin pendek lagi jarak tempunya. Terus, kecepatan si balis ini maksimal di 40 km per jam. Eh, eh, eh. Bisa mundur juga ya, Nyil. Iyalah, Mel. Masa maju doang sih. Nah, pas banget kan hujan-hujan kayak sekarang pakai balis. Udah hemat energi, hemat bahan bakar, dapet bonus, nggak kehujanan lagi. Hehehe, jadi hujan nggak selalu bikin repot kan, Mel. Bukan cuma industri otomotif, pembuat bajai listrik saja yang menjadikan hujan sebagai ladang kesempatan berbisnis. Musim hujan jadi berkat juga loh buat industri pembuatan dan penjualan jas hujan. Ya maklum deh, kalau musim hujan gini kan orang-orang mencari pelindung tubuh biar nggak kebasahan. Nah, pakai jas hujan adalah cara paling sederhana dan mudah dilakukan. Hmm, tapi kalau bosen dengan model jas hujan yang gitu-gitu aja, sekarang Unyil kasih tahu nih, ada yang ambil peluang membuat jas hujan unik dan modis loh. Ponco dan yang berbentuk pakaian. Check it out! Sub indo by broth3rmax